Intro Insaf, inspirasi sabda gereja krisis raja parohi bajiro Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dicintai Tuhan Kembali kita berimpun untuk menanggapi sabda tuntunan Tuhan bagi kita Marilah kita awali dengan membuat tanda salib Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Kemuliaan kepada Allah Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin Hari ini adalah hari Minggu 9 Oktober tahun 2022 Sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan ayat 19 Kesepuluh orang kusta Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus, Guru, kasihanilah kami Lalu ia memandang mereka dan berkata Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah Dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Lalu Yesus berkata Bukankah ke sepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Demikianlah sabda Tuhan Ya, para bapak-ibu dan saudara-saudari yang dikasih Tuhan Rupa-rupanya kehadiran Tuhan Yesus selalu Menarik perhatian banyak orang Banyak orang datang kepada Yesus untuk mendengarkan pengajarannya Dan ya banyak orang juga setelah melihat tanda-tanda itu Lalu menaruh harap ya Berharap kepada Yesus Orang-orang lepra yang diteritakan dalam injil tadi Sebenarnya mereka diisolasi di dalam suatu tempat Ya seperti kebiasaan waktu itu Orang-orang lepra itu dikumpulkan di suatu lokasi tertentu Di dalam bukan isolasi mandiri ya Tapi di isolasi bersama-sama Di dalam suatu tempat Mereka tidak boleh bergaul Dengan orang-orang yang sehat Mereka dipisahkan dari warga masyarakat yang lain Rupa-rupanya orang-orang lepra yang diisolasi itu Walaupun mereka diisolasi jauh dari permukiman yang lain Tapi mereka mendengar dari orang-orang yang membicarakannya Bahwa Yesus itu pribadi yang istimewa Pribadi yang bisa menyembuhkan orang Pribadi yang penuh kuasa Dan seterusnya Dan rupa-rupanya mereka juga mendengar itu Dan 10 orang diantara mereka Kemudian mendengar Bahwa Yesus akan lewat di dekat tempat permukiman mereka Dikatakan di dalam injil tadi Bagaimana Ada 10 orang kusta Menemui dia Mereka tinggal berdiri agak jauh Ya karena mereka tidak boleh mendekat Tidak boleh bersumpah dengan orang yang sehat Jadi mereka Dari jauh itu sudah Berteriak dikatakan Ya karena ada jarak lalu Mereka berteriak Yesus Guru Kasianilah kami Begitulah Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih Yesus Kemudian Berkata kepada mereka Pergilah Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Dan apa yang terjadi ketika mereka Bersepuluh itu pergi kepada imam-imam Maksudnya untuk apa? Maksudnya untuk Minta pernyataan dari imam Di Genisah Bahwa mereka Sudah sembuh dari penyakit lepera Ya yang bisa menyatakan mereka Sembuh adalah imam di Genisah Dan apa yang terjadi Memang mereka Mengalami penyembuhan itu Ketika dalam perjalanan Dan ada satu Yang adalah orang Samaria Ketika dia merasa bahwa dia telah sembuh Dia berbalik Kembali Menemui Yesus Berterima kasih kepada Yesus Memuliakan Allah Ya seperti tadi dikatakan Seorang dari mereka Ketika melihat bahwa Ia telah sembuh Kembali Sambil memuliakan Allah Dengan suara nyaring Ia tersungkur Di depan kaki Yesus Dan Mengucap syukur Kepadanya Inilah Bapak Ibu Dan saudara nyaring Suatu kisah yang menarik Apa yang dapat kita Renungkan Dapat kita pelajari Dari kisah ini Yang pertama Kiranya adalah Bahwa Yesus Adalah tempat Untuk berharap Mempercayakan hidup Ada begitu banyak orang Yang pada waktu itu Juga sebenarnya Mengagum Yesus Banyak orang Lepra juga Yang diisolasi Tapi hanya Sepuluh yang berharap Yang menaruh harap Pada Yesus Dan mempercayakan Diri mereka Kepada Yesus Dan inilah Satu sikap iman Yang kiranya Perlu kita telah Berharap Dan mempercayakan Diri kepada Yesus Yang kedua Yesus Adalah sumber rahmat Yang menyembuhkan Dan yang menyelamatkan Dan inilah yang dialami oleh Kesepuluh orang Kusta tadi Yesus adalah tempat Sumber rahmat Yang menyembuhkan Dan menyelamatkan Dan yang ketiga Bahwa di dalam Yesus Kita bersyukur Dan memuliakan Allah Beribadat kepada Allah Dan inilah yang tadi dilakukan oleh Orang Samaria Ya kebetulan ini orang Samaria Yang non-Yauti Non apa Tidak termasuk Bangsa terpilih Tetapi Dia mempunyai Ibadat yang lain Daripada orang-orang Yauti yang lain Tetapi Dia kembali kepada Yesus Dia bersyukur Kepada Yesus Dia memuliakan Allah Di hadapan Yesus Dan inilah kiranya Poin ketiga Yang juga perlu kita teladani Bahwa di dalam Yesus Kita bersyukur Di dalam Yesus Kita memuliakan Allah Di dalam Yesus Kita beribadat kepada Allah Mereka Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kita meneladan Semangat Kesepuluh orang Kusta Kita berharap Kepada Yesus Kita mempercayakan Hidup kita kepada Yesus Kita sungguh percaya Bahwa di dalam Yesus Ada keselamatan Seutuhnya Dan Marilah kita juga Bersama-sama Memuliakan Allah Di dalam Yesus Dengan Perantaraan Yesus Terima kasih ya Tuhan Atas kasihmu Terutama atas Berkat-berkatmu Yang menyempurnakan Hidup kami Yang menyembuhkan kami Berkatilah kami ya Tuhan Dengan berkat Kesehatan Baik lahir Maupun batin Demi Kristus Tuhan Dan pengantara Kami Amin Tuhan bersamamu Diberkatilah Saudara-saudari Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Loh Kudus Amin Terima kasih Selamat berkarya Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih.